Assalamualaikum. Itu dia, dia sudah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Hasmi, dia sangat memujimu, Kabir. Harusku katakan kalau ini sangat membanggakan diriku. Terima kasih, ayah. Kenapa kau berdiri saja? Ayo duduklah. Kapan kau akan mengambil alih kendali? Maaf, Tuan Hasmi. Kalau kau tidak keberatan, boleh aku bertanya padamu? Tentu saja. Kenapa kau memilihku untuk menempati posisi penting ini? Karena kau bertekad untuk bekerja demi kesejahteraan komunitas kita. Kau mengumpulkan keberanian untuk membangun pusat pendidikan untuk komunitas. Kalau kau diberi kesempatan, maka aku yakin kau bisa melakukan banyak hal. Prajurib meninggalkan rumahnya untuk melindungi negaranya. Menurutku, sama seperti itu. Kau ingin memastikan bahwa komunitas kita bisa sejahtera. Lakukan hal yang benar, Kabir. Ambil kasus ini. Menangkan dan buktikan kesetiaanmu pada komunitas. Dengan menyesal aku harus memberitahumu bahwa aku tidak bisa membela praktik nikah halala di persidangan. Aku tidak bisa. Aku sudah menemui suami wanita yang membuat laporan ini. Dia itu pria yang kurang ajar dan tidak tahu sopan santun. Aku tidak berpikir untuk mempelanya. Aku tidak mungkin bisa melakukan itu. Malah aku ingin sekali kalau dia dihukum seberat-beratnya. Dia manusia yang menyedihkan. Maaf. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak bicara seperti ini dihadapanmu. Tapi dia manusia yang tidak perlu dikasehani. Masalah nikah halala ini tidak hanya terbatas pada kasusnya wasim atau abidah. Itu menyangkut seluruh masyarakat dan menyelamatkan tradisi kita. Tidak ada yang bisa melakukan apapun. Tentang praktik ini selama kurang lebih 1400 tahun. Bahkan ada yang berkonspirasi untuk mengkriminalisasinya. Seluruh komunitas berharap banyak dan semua orang mengandarkanmu. Kau harus memenuhi harapan mereka. Kau harus memenuhi harapan mereka padat. Kau harus memenuhi harapan kejørangan mereka. Sini-jirkan dibuat. Baun itu tidak perlu saya bekerja. Kau harus memenuhi Kau datang untuk menemui ku? Ya, seolah-olah. Kau mau harapkan kedatanganku? Sepertinya ada yang memberitahumu kalau aku akan datang. Ya, itu mungkin. Besok akan ada seorang wanita yang datang menemuimu. Jangan biarkan dia pergi dari tempat ini. Terakhir kali kau datang, kau tidak perkenalkan dirimu. Mari kita saling mengenal satu sama lain. Kita bisa saling mengenal nanti. Sekarang aku mau pergi. Beraninya kau... Kenapa harus buru-buru? Kau Zara Sidiki? Ya. Aku Zara Sidiki. Kenapa? Bisakah kau memberitahuku kenapa kau pergi ke rumah istiriku yang bernama Abhida? Tunggu. Aku yang akan memberitahu. Aku dengar kau menyajikan teseorang kalau kau akan membuat aku dihukum. Silakan. Aku ada di depanmu sekarang. Hukum aku. Awas minggir. Biarkan aku pergi. Tolong. Buka pintunya. Jangan mendekatiku. Menjauh dariku. Lepas. Lepaskan aku. Aku akan melepaskanmu. Kenapa harus buru-buru? Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Jika kau berteriak lagi, aku akan memukulmu dengan ini. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu.